selamat menikmati saya mau kasih sedikit tutorial buat gerakan dasar smash atau pukulan pake short pips atau pake karet bintik serang di forehand jadi nanti kita cobanya bola jalan atau bola polos jadi buat dasarnya dulu tapi langsung ke smashnya aja ya jadi smash forehand buat bola polos nah nanti tutorialnya saya pake karet bintik serang atau short pips bintik pendek yang paling kenceng menurut saya ini ada uranus poli maksimum dari yinhe yinhe uranus poli maksimum dan kayunya pake phoenix 105 yang fraksin karbon yang ini kayunya nah jadi ikuti terus jalan kemana-mana nah untuk yang pertama posisi siap posisi siapnya kalau buat forehand saya biasa pakenya side stance atau kaki kirinya agak sedikit di depan dan kaki kanan sedikit di belakang untuk posisi kuda-kudanya gak usah terlalu lebar senyaman mungkin aja biar geraksana sininya enak kalau terlalu lebar juga agak susah dan emang harus kakinya harus kuat banget tapi jangan terlalu berdiri juga habis itu posisi badannya menyesuaikan sama bola aja tinggi rendahnya bungkuk atau ya tinggi rendahnya itu menyesuaikan sama bola habis itu posisi awal buat gerakan jadi gerakannya posisi awalnya biasanya kalau saya kalau buat pake bintik di depan atau bintik serang gini saya gak usah terlalu tutup jadi gerakannya tetap seperti ini cuma nanti yang main lebih banyak maksudnya bukan lebih banyak yang paling besar perannya tuh ini si pergelangan tetep kalau buat saya tetep pergelangan yang paling tetep paling tetep paling besar si perannya nanti ketika kena bola pergelangannya yang main lebih banyak bisa gini bisa gini tapi kalau smash gini jadi bukan bukan gini tapi gini depan belakang soalnya kalau smash apalagi pake bintik perkenaannya lurus perkenaan bolanya tuh di titik ini di jam 3 lah atau setengah 3 setengah 3 jam 3 kurang dikit agak di atas dikit gitu nah habis itu pake back swing sedikit tapi jangan terlalu banyak soalnya kalau saya gini kalau pukulan forehand kalau pukulan forehand saya itu si tenaga tenaga bukan dari awal pada waktu kita mulai back swing tenaga bukan dari sini tapi tenaga tuh jadi pas awal sekitar 30% itu masih masih relax nah habis 30% kesini gerakan pas hampir kena bola sampai lebih sedikit itu baru powernya dikeluarin disitu sama ininya main nah habis itu follow through nya ada buangannya relax lagi jadi gak makan banyak tenaga jadi ini relax pas kena bola baru relax lagi relax kena bola tak gitu relax lagi selamat menikmati nah untuk perkenaan bolanya tadi udah sedikit dibahas perkenaan bolanya tetap lurus berhubung ini bolanya kosong bola jalan kosong jadi agak lurus tapi agak diatas sedikit banget kalau terlalu diatas kan kita ngambilnya harus tabrak gak pake gc kan kalau diatas jadi kesini sudutnya jadi tetep gitu kenanya di arah jam 3 atau jam 3 kurang sedikit nutup sedikit tapi kenanya tetep gitu jangan ada gesekan soalnya kalau ada gesekan si bintik efeknya pasti kurang kalau kita tabrakannya lebih banyak meskipun bulanya kenceng ataupun pelan nanti efeknya pasti lumayan besar kita pake bintik kan biar satu biar gampang pukul bola gak perlu digesek atau gimana itu jadi lebih simpel yang kedua kan buat dapetin efek biar lawannya susah jadi kalau kita gesek pake bintik ya buat apa nanti lawannya juga gak akan susah nerimanya bolanya gak akan terlalu jahat buat lawannya nah habis itu kalau perkenaan bola kita pake bintik mau backhand mau forehand usahakan si bola tuh lebih masuk ke dalam dan kalau pas perkenaan bolanya suara karet dan kayunya tuh kedengeran jadi combine antara suara karet sama kayu jadi gak kalau kayak gini ini kan suara nah suara karet doang kayak gitu nah ini suara karet doang nah kalau suara kayunya nanti di video bisa kedengeran suara karet plus suara kayu itu kayak gitu jadi itu lebih efektif sih emang harusnya kayak gitu kalau pukul pake bintik serang gitu atau mau bintik panjang juga kayak gitu jadi suara karet sama kayunya kedengeran dan itu biasanya bolanya jadi lebih lebih maksimal hasilnya lebih jahat ya lebih kenceng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tutorial smash pake short tips atau bintik pendek atau bintik serang dari saya dan apa ya ya mungkin untuk gerakan atau apa teknik kayak gitu setiap orang pasti beda-beda jadi setiap tutorial yang saya kasih itu berdasarkan pengalaman saya dan bahwa bukan pengalaman maksudnya kalau dibilang pengalaman kayak gimana ya saya gak terlalu ini sih maksudnya yang pernah saya tahu waktu saya latihan ataupun pelatihan ataupun dilatih ya kayak gitu lah jadi menurut saya itu sih paling efektif caranya cara pengambilannya cara perkenaan bolanya kayak gitu jadi buat yang suka sama videonya jangan lupa like, komen, share sama subscribe atau yang suka sama setupnya ini karetnya Yinhe Uranus Poly maksimum karet bentik serang paling kencang menurut saya habis itu kayunya juga ini kencang fraksin karbon dari panic 105 kalau ada yang suka sama karetnya atau kayunya bisa hubungi nomor di bawah ini seperti biasa jadi terima kasih buat yang udah nonton jangan lupa like, komen, share sama subscribe kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati